Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama kurang fenomen channel Andromeda dan iya Para penumpang kali ini Gue akan ngebahas Apa-apa yang udah trending Di belakang-belakangan kali ini Yaitu ada PIPPRESS Ada PIPPRESS Ada Ada banyak lah ya Kalau gue sepertinya nonton Jadi ya kan Jadi sebelum kalian nonton video ini Kalian bisa di subscribe Dan juga Mencet tombol bell Biar membantu mengembangkan channel ini Biar terus berkembang Dan Dapat survive di kehidupan Youtube Ya bisa survive di kehidupan Youtube Dan memiliki Sebagai kedua yang banyak Dan viewers yang banyak Dan tentunya aja Kalian bisa nonton sampai habis Dan Terima kasih banget Dan Terima kasih banget Sebelumnya yang udah Ngeklik video ini Dan Sempatin banget waktunya Buat Nonton gue Dan udah nonton gue Dan dengerin Penjelasan gue Apalagi yang udah nonton Sampai akhir Dan mengerti apa yang gue jelaskan Jadi gue Makasih banget Sebelumnya Dan Ya langsung aja Ke videonya Itu Pada pembahas pertama Yang sangat awal Dan Suku mengembang aja Sangat mengembarkan itu Ada wacana Wacana Ya masih wacana sih Ada wacana Yang Yang Ya mungkin Sekarang juga Tidak Tidak Di band Masih juga Masih bisa pakai VPN Karena VPN Banyak Membayar Ya VPN Banyak Membayar Seperti Dengan situs Tengkoboy Udah di band Masih bisa dibuka dengan VPN Orang-orang Indonesia Sangat cerdas Dalam Teknologi Udah di band Masih bisa pakai VPN Tengkoboy jadi apapun gak bisa dibuka, apapun udah di band ada tulisan internet positif dan masih bisa dibuka dengan VPN, padahal ini dengan PUBG apapun udah di band juga masih bisa pakai VPN juga ya VPN masih banyak cara gitu kan, masih orang Indonesia itu pintar-pintar ada teknologi ya kan, amin gitu kan dan apakah, dan alasan PUBG, atau Fire of One, Battleground diharamkan karena itu katanya, katanya, kalau gue lihat dan gue baca dari wacana, dari artikel wacana itu katanya, PUBG itu, dia, itu, apa namanya ya, itu, pasti memicu ya memicu terjaginya terorisme, karena ada di New Zealand ya itu, itu New Zealand terjadi, karena itu New Zealand terjadi menembak, terjadi pembantaian yang pernah gue bahas di video sebelumnya di video sebelumnya udah gue pernah bahas di Masjid New Zealand kan, dan gue juga udah disampaikan gitu itu, cuma kelompok orang, kelompok orang-orang, ya, kelompok ada seseorang kita kan, jangan menjelaskan kelompok aja gue gak tau juga, gak tau kelompok apa, dari kelompok apa, dari kelompok apa, gitu sebenarnya itu cuma, kelompok, orang-orang, orang psikopat kan orang psikopat yang, yang membantai, apa, membantai dan, kalau menurut gue juga itu, terorisme, itu bukan dari game juga dia mungkin, gak mungkin dari game, karena game dia melakukan terorisme juga, gitu kan dan, ya, kalau, kan gue juga udah video berikutnya, sebelumnya udah gue omongin juga jangan, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir banget kita harus mendoakan, gitu kan jangan terlalu itu, gue yang gak gabah, dan itu, dia cuma, kalau, kalau dari tim skosobat terlihat, dia, itu, kadangannya juga dia melakukannya, takut, takut, takut itu, takut posisi juga, takut gimana, tapi itu, dia pikirannya udah kayak, kayak kosong, udah pokoknya, jalannya udah kayak gak ada pilihan lagi, tuh, buat name, buat name, karena dia, buat membantai itu, dia, cuma ada suatu alasan yang sangat konyol, yaitu sangat, pikirannya sangat konyol, yang harus, yang, yang dapat dibongkar, ketika ada foto terbaru, dan, ya gak terbaru, sih, di videonya juga bisa, kan dia, tuh, dia, cuma membantai, karena suatu alasan yang konyol, yaitu, apa, ya kalau gak salah, ya, kalau gak salah, ya gak salah, sih, kalau dari tim skosobat itu, bilang, matanya apa, ya pokoknya, hal-hal gila, lah, hal gila, yang tidak perlu diperdebatkan, karena itu, kayak gimana, cuma orang-orang psikopat yang konyol, ya psikopat aja, gak sepon even seorang psikopat aja, tidak akan berindak sehal-sebodoh itu, karena orang psikopat juga, mikir, gitu kalau bukan tindakan bantai, ya seperti itu, dengan bodohnya maju, bawa senjata, itu, senjata banyaknya beredet, gitu, kalau orang-orang dengan senjata larat panjang, ya dia membantai orang muslim yang sedang melakukan ibadah dengan hal bodohnya dia begitu, dia bahkan dia cuma dengan cara cepat keciduk, gitu hal-hal psikopat bodoh mana yang melakukan hal-hal seperti itu bukan, gak ada kan, psikopat aja gak begitu itu orang-orang gila, gitu kenapa gue ngomong begini, begini karena, psikopat juga dia dia bakal mikir, gitu, pasti kalau itu bahkan coba tertangkap, gitu, dan siapun, penjahat yang gak mau yang mau ketangkap, itu gak ada juga, ya kan itu, gue usah terlalu dipikirkan, gitu, dengan dan, dan pertanyaannya, apakah games dengan, apakah dengan menge-ban games seperti PUBG itu bisa mengurangi terorisme pertanyaannya, kalau menurut gue itu kan, itu kan, itu nya yang melakukan terorisme kan orang dewasa, ya bukan, bukan anak-anak bayi, ya kan kalau bukan anak-anak anak-anak bukan anak-anak kecil, ya kan dan, kalau menurut gue juga kalau menurut gue, nge-ban nge-ban games games, kapasitas PUBG, kalau menurut gue kurang, kurang efektif kalau menurut gue kalau, harusnya itu membatasi atau memperketat lagi kepemilikan senjata, ya kan gitu dan juga ee building attitude building karakter, gitu kan yang penting itu attitude, ya kan attitude ee itu ketika ya attitude itu apa namanya ya ya attitude pembuatan pembuatan karakter dan juga ee building attitude, yaitu dengan oleh orang tuanya ya orang tuanya sedang orang tuanya bagi anak-anak yang masih kecil, gitu kan kalau udah SMA udah kuliah gitu kan ya udah itu pelan-pelan aja udah itu telanjur udah gede gitu kan udah terbentuk kalau misalnya attitude nya atau karakter udah bagi itu ya udah pelan-pelan aja gitu misalnya misalnya jelek dan orang nge-keras udah seperti batu seperti batu kita kalau kalau saran gua ya udah itu jangan gak bukan gua ya udah akan pasrah gitu dan berdoa gitu kan nah itu dengan berdoa dan juga enaknya pelan-pelan karena dengan batu pun akan tumpul apa yang apa yang itu apa game bisa karakter Kalau menurut gue jawabannya adalah tergantung karakter orang-orangnya Kalau anak-anak kecil yang masih sekolah gitu Karena ada karakter orang Ada karakter seorang anak atau seorang anak Seorang manusia yang masih kecil Seorang anak Yang itu bisa ada game itu Dia tuh bisa melakukan hal buruk Dia bukan melakukan kayak game main GTA Dia main game kayak Minecraft Tergantung sifat macam game Smackdown Karena ada karakter anak yang ketika dia melihat Dia ingin mencontohkan dan juga mencontohkan Karena dia penasaran gimana dan juga bakal Kayak gimana sih kayak anak-anak yang misalnya main Apa namanya ya Kayak nonton apa ya Ultra-ultramen ya kan Tiba-tiba gede gaya-gaya itu Utramen gitu kan Ada yang seperti Ada yang nyontohin itu Tapi ada yang pengen itu nyontohin itu Dan juga ada yang enggak Ada yang malah lebih dengan games Malah lebih keras Malah lebih membuat dia tangkap dan responsifnya lebih tinggi Dan karena faktanya juga Orang yang sedang bermain Yang Yang senang ya Yang senang atau Yang senang bermain games Tapi enggak berlebihan itu Tingkat respon otaknya tuh Lebih 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 cepat dibandingkan orang yang tidak pernah bermain game sama sekali Gitu Karena games itu juga membantu Cerang anak atau kita itu berpikir kritis secara cepat juga Membantu karena Bukan yang seperti itu Karena ada sifat anak Dan balik lagi ke topik Karena ada sifat anak yang Yang seperti itu Ada yang Ada yang sifatnya A Dia misalnya main games ini Misalnya games ini Dia pengennya di Misalnya pengennya Dia main Minecraft kan Ada zombie-zombie nya itu Zombie-zombie nya itu Dia nyerang Kayak Nyerang dia Tengah selesai ngancurin Dia melakukan hal yang tidak diinginkan Pasti Misalnya di dunia nyata Ada yang gitu Ada orang yang Misalnya Nggak melakukan ke dia Yang hal yang buruk Nanti yang tidak diinginkan Dia pasti akan Membiasa Karena main Minecraft pada zombie itu Dipukul juga Pakai pedang Gitu Maka dia bakal Maka dia bakal Maka dia tau Maka ada sesuatu yang buruk juga Pada Pada anak Yang Anak yang tidak melakukan Yang tidak Dia inginkan Ke dia Seperti itu Dan juga ada anak yang Yudah fans Ada Main itu Main ini Ada itu serang Tapi Dia udah tau Karena ada Karakter Setiap manusia Beda-beda Ada yang seperti itu Ada yang enggak Jadi Backroll itu Backlagi dengan orang tuanya Mengawasi Anaknya Ketika dia bermain game Apakah game sini Pantas Terus menung Pantas Dimainkan 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 Anak Karena Setiap Anak Itu Anak kecil Yang belum Anak kecil Ada yang Dia pantas Ada yang Dia Dengan Karakternya Dia bisa berkembang Jika Bagaimana main game Game A Lebih bagus Ada yang Jika dia Anak gini Yang bermain game B Itu Dia Dengan Karakter Seperti ini Dia bakalan Menjadi Jadi Bermain Jadi Agak Agak Bukan Agak 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 Dengan Agak Gimana Gitu Kan Sama Orang Gitu Kan Sama Orang Gitu Sama Orang Gitu Kan Yang Yang Seperti Yang Tadi Gue Contohkan Di Bitu Minecraft Yang Gue Bilang SOT Itu Ada yang Enggak Karena Karakternya Berbeda Berbeda Karakter Manusia Itu Enggak Sama Jadi Baik Ke Itu Ke Anak Kalo Game Sama Ke Game Situ Bisa Yang Buruk Kepada Anak 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 Manusia Kepada Manusia Itu Saja Kalo Dijawabannya Kalo Anak Kecil Itu Anak Kecil Anak Yang Belum Sekolah Itu Tergantung Sifatnya Baik Lagi Dengan Orang Tuan Yang Memilikan Games Ini Games Apa Game Ini Dia Itu Apa Panas Game Buat Dimainkan Anak 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 Aja Orang Tanya Kita Harus Mengawasi Anak Apa Yang Dilakukan BK Ada Orang Tuanya Yang Perhatikan Anak Nga NWA Dolong Habisannya Dan Dan Kod Di Event Sini Kan Dia Orang Dewasa Pabrik Orang Dewasa Orang Dewasa Juga Tau Apa Dunianya Nyata Apa Ada Game Bahkan Event Anak 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 Kelas 6 SD Juga Customer Suka Sudah Ngerti Itu Game Cuma Just Game Itu Cuma Cuma Game Cuma Bertiburan Ini Dunia Nyata Karena Di Game Bisa Melakukan Apa Yang Tidak Bisa Dik 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 Misalnya Kita Main GTA Kita Bisa Gebok Orang Bisa Jadi Burunan Bisa Ngebunuh Orang Dengan Mudah Dik Misalnya Bintang Tinggal Langgan Bintang Nya Doang Ngebunuh Atau Ngecipt Sepertanya Gitu Kalau Dik 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 Dikejar Polisi Dibakan Dikejar Terus Kalipan Kalian Di tempat Itu Sudah Dikejar Polisi Kan Gak Mungkin Dinyata Kita Ngecit Ezek Ezek Bisa Ditilang Ezek Ngan Bisa Begitu Nah Bisa Beda Itu Game Doang Terting Gitu Kumpul Betiburan Doang Beda Sama Dunia Nyata Dan Ini Juga Nyambung Ke Berikutnya Itu Ya Seorang Enak Menghabiskan Sebelas Juta Anaknya Sebelas Sebelas Juta Dengan Judul Judulnya Cerita Ibu Bambayar Kayakian Game Online Seharga Sebelas Juta Anaknya Gitu Ya Itu What the hell Sebelas Juta Jadi Saat Kasusnya Ini Karena Orang Tuhan Juga Kalian Memperhatikan Juga Anak Ketika Dia Bermain Ibunya Bermain Hp Ibunya Dan Juga Di Hp Nya Itu Dia Connect Juga Connect Itu Connect Buat Bayar Kayak Kartu Credit Kayak Ke Apa Kayak Kartu Pas Cabayar Kayak Gitu Dia Itu Dia Connect Dan Dia Juga Itu Ya Kan Kalau Kurang Dilihat Perhatikan Lihatkan Kalau Menurut Gue Kalau Itu Maka Dilihatikan Juga Dia Main Geng Main Game Sapa Di Perhatikan Juga Anak Anak Bermain Apakah Dia Mengenal Yang Seperti Itu Juga Atau Anak Sudah Tahu Bayar Dan Juga Bagi Anak Ya Kalau Lu Lu Sudah Tahu Itu Bayar Dan Itu Bayar Pake Di Connect Dan Kalian Harus Bayar Pake Duit Dan HP Yang Kalian Konek Ke Kartu Kredit Itu Atau Email Yang Apalah Yang Buat Bayar Itu Kan Sebaliknya Jangan Bayar Dengan Kartu Kredit Orang Tua Kalian Karena Sangat Amat Berbayar Kalaupun Bang Itu Kalian Bilang Dulu Misalnya Mabuk Pengen Pengen Sini Diamond Buat Jelasin Buat Ini Buat Ini Pengen Beli Skin Legend Saber Berapa Diamond 1000 Diamond Harganya Berapa Berapa Juta Misalnya Itu Boleh Dengan Sultannya Anak Orang Tuanya Ngomong Gitu Baru Boleh Kalian Begitu Soalnya Kalau Gak Boleh Ya Udah Ya Udah Skin Buat Skin Demon Demon Skin Yang penting Skill Bukan Skin Skin Aja Cuma Buat Aksesoris Doang Gak Nambah Komunimum Legend Tampai Misalnya Dapat Fisika 8 Tidak Ngaruh Tampai Fisika 8 Bro Skin Ngaruh Skill Ngaruh Dapat Fisika Tampai Keselapan Itu Enggak 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 Kerasa Enggak Kerasa Banget Sama Kompok Buat Kompok Buat Sama 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 Dipakai Skin Kita Enggak Misalnya Satu Satu Misalnya Itu Yang Menang Menang Juga Kurang Skill Yang Skill Yang Bagus Misalnya Yang Gak Pake Skin Tapi Skill Bagus Tapi Skill Kurang Bagus Yang Skill Nya Bedari Kalau Yang Multimedia Seperti Editor Editor Kayak Kameramen Fotografer Kalau Itu Beda Lagi Kalau Itu Yang Dibutuhkan Bukan Bukan Hanya Skill Doang Tapi Gear Dan Skill Gear Harus Di Upgrade Bersamaan Dengan Skill Karena Kalau Skill Bagus Dan Gear Kurang Memadai Jika Kalah Dengan Orang Yang Gear Bagus Dan Skill Di Atas Ibarat Kalau Di Multimedia Ibarat Kita Kita Pake Pistol Satu Maksudnya Pake Gatling Gun Yang Kalah Yang Kita Pake Yang Kalah Yang Pake Pistol Doang Yang Ketling Menang Pasti Jadi Kalau Di Multimedia Harus Jalan Berdu Bersamaan Tapi Kalau Main Game Yang Kayak Mau Balik Itu Skin Belakangan Yang Mending Skill Dan Kan Udah Lanjut Berikutnya Ada Sepertinya Ada Training Topik Dari Musisi Indonesia Yaitu Apa Namanya Ariel Noah Men Translate Lagunya Yang Mungkin Kedalam Bahasa Jepang Dan Respon Orang Jepang Jepang Juga Bagus 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 Dan Gak Lenggak Yang Lagunya Yang Tentang Lagunya Yang Ariel Noah Yang Mungkin Yang Dia Terjemah Ngobas Jepang Bahkan Yang Lagunya Ariel Noah Yang Ditranslate Gak Lebih Bagus Bagus kaya guada ding dong dan ngelapin tuh kebukan selanjutnya dari ku nah ngapus itu itu waduh itu kalo dan gue bakal bahas sedikit buat lagu Head & Six juga ya kalo nunggu lagu Head & Six ini kaya bagusnya itu buat nirainiki nirainiki ya si siapa tuh karakter utama yang ceweknya tuh ya lupa gue yunogasai ya buat lagunya yunogasai pas ini high and six ini buat yandare yandare jadi kalo gue dengerin ini gue jadi inget anime nirainiki si yunogasai mantep banget anime nya pas buat nunggu lagu ini dan ada pesan wanit kan langsung aja ke berikutnya itu pilpres 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 udah ngomong duduknya bagus ya kan duduknya 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 bagus dan itu silahkan aja kepada alhamdulillah kalian dan sebelum nyoblos ya kan sebelum nyoblos kalian berdoa dan beribadah doa berdoa dan beribadah apa yang terbaik ya kan dan jika kalian gue yang udah gue sampaikan jika kalian puas dengan kinerja kinerja presiden jokowi dodo dan dan sudah ya yang sudah puas atau sudah puas tinggal nyoblos dia misalnya yang kurang puas yang kurang puas atau pengen nyoba yang lain seperti Prabowo dengan campes doang tidak usah dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan gak ada konflik ya gak ada konflik yang seram-serem yang seram-serem ya yang namanya dengan politik ya seperti ini bahaya enggak sih enggak sih enggak 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 dan mungkin ya itu aja yang gue sampaikan ya kan ya mungkin ini kan yang gue sampaikan pada video ini dan ya oh iya ada satu lagi kas ada satu kasus lagi yaitu Audrey Audrey ada satu kasus lagi yaitu Audrey Audrey itu kasusnya aku tanya penggolian eh pengeroyokan ya pengeroyokan penggolian 16 orang 12 orang dikeroyokin satu orang dan banyak fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta ya fakta-fakta-fakta katanya Audrey juga karena ada banyak hashtag justice for Audrey versus justice for justice for Audrey dan juga Audrey hashtag justice for Audrey versus hashtag Audrey juga bersalah ya kan dan menurut gue dan menurut gue gimana ya itu harus diselesaikan kalau menurut gue harus diselesaikan dengan dengan ya selesai dengan berusia warah gitu mah ya kan kita kita enggak tahu juga apa namanya itu kebenarannya seperti apa gitu ada yang kebenaran katanya Audrey nya juga salah di prank kita semua di prank Audrey ada ada yang bilang gitu ada yang ada yang katanya di visumnya enggak ada apa-apa gitu kan ada nyatanya tuh ada yang gue lihat dari video dari YouTube dan juga dari artikel-artikel lain tuh katanya apa namanya tuh eee kayak Audrey nya kan di ngelaporinnya dia di apa namanya itu Jating Kaspa mukanya terus diinjak kan padahal kan ada dari dari si penakunya katanya enggak enggak itu juga enggak bukan yang merayokan katanya cuma satu-satu biasa masalah 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 dan mungkin itu aja kalau masalah adri kurang enggak mau pendapat banyak karena enggak tahu dimana kronologisnya kenapa kenapa enggak enggak dilakukan skrs optif dari skrs terutuh membaca wajahnya dan juga suaranya dan kenapa itu kenapa ibunya makanya dicadar dan si Audrey juga di blur gimana di blok apapun iya kan dari tim sekolah sebelumnya juga tau gak aku kan di blok juga cuman foto cuman fotonya aku kan di blok juga apa namanya pake cagar dari tim sekolah sebelumnya juga udah bisa dari tim sekolah sebelumnya udah udah bisa ngeliat gitu kan ya udah bisa ngeliat gak dari gastro ini juga keliatan dari gastro dan matanya cuman karena matanya gak bisa berbohong gitu lah kan gitu tapi udah lah udah lah tuh bisa diselesaikan dan mungkin gue sampaikan jika ada kesalahan kata mohon maafkan karena gue masih biasa dan ini pendapat gue gue membacakan gue memaparkan masalah dan juga memberikan jawaban rekomen menurut gue dan dia itu aja jika ada kelebihan atau kekurangan dari gue mohon maafkan dan ya mohon maafkan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe dan share temen-temen kalian agar video ini agar channel ini berkembang dan bisa survive di youtube ya kan dan yang gue sampaikan udah 27 menit sengaja mantap gue ngomong dan sekandari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep respect and happy gaming dan lanjut terus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih